Kekuatan yang tak terhentikan untuk menjadi seperti gereja mula-mula, yaitu Ekklesia yang didirikan oleh Yesus Kristus. Demikian juga, banyak orang Kristen bergumul dalam menjalankan perintah Kristus untuk memuridkan. Namun, perintah memuridkan adalah misi inti gereja, satu-satunya strategi yang diberikan Kristus untuk membawa kerajaan Tuhan ke tengah dunia kita yang bobrok. Pemuridan dimulai di luar gereja, di masyarakat, tempat kerja, dan sekolah kita. Saat berjalan bersama menuju keserupaan dengan Kristus, kita mendapati bahwa kita bertumbuh dengan menolong orang lain bertumbuh. Jika kita hidup untuk orang lain dan menolong mereka bertumbuh menjadi serupa Kristus, kita juga diubah menjadi serupa dengan Dia. Amanat untuk memuridkan juga berlaku bagi generasi muda kita, yang sering tak dianggap sebagai bagian dari amanat agung. Meskipun banyak orang menganggap bahwa anak-anak tidak punya peranan dalam panggilan Kristus untuk memuridkan, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan generasi muda adalah kekuatan misi yang berkuasa dan efektif di bangsa-bangsa, demografis yang diremehkan di gereja, dan mereka sangat perlu diberdayakan. Tidak ada rencana B adalah panggilan bagi setiap anggota Ekklesia Kristus yang berumur 11 tahun ke atas, agar tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi sesama. Ini adalah panggilan untuk menjadi penjaga adikmu dan untuk membawa kerajaan Tuhan kepada keluargamu, masyarakatmu, dan bangsamu melalui pemuridan. Terima kasih.